Halo semuanya, selamat datang di channel Pete Unikaton Sudah lama, Apin upload video yang berjualasi lama Soalnya, akhir-akhir ini panas dan bikin terkena hidrasi Ya, termasuk yang tinggal di Jakarta, termasuk di Bekasi Secara yang saya dengar Jadi, tanpa lama, kali ini Apin akan membahas beberapa misteri Termasuk membuat teori dari seri ATV baru yang berasal dari Youtube Adalah The Amazing Digital Sikus Subscribe jika suka, kalau sudah selesai kita masuk ke intronya Animasi TV baru bernama The Machine Digital Sikus Singkatkan saja Digital Sikus Dibuat oleh Glitch Productions dan channel Youtube Ghost Awards Cerita dari The Machine Digital Sikus Yang pilotnya saya taruhkan ke draft deskripsi Dan, oh iya, Digital Sikus pilotnya sudah ada draft indonya Misterinya yang ada pada Digital Sikus adalah Gimana jalan keluar-nya Pintu yang didemukan oleh karakter utama yaitu Pomni Itu malah bukan jalan keluar Justru bikin kegagalan Sepertinya boss atau bisa disebut Ganger Merahasiakan pintu keluar Terbukti dia secara aneh menggerakkan tangan secara Secara gang natural di depan mata si Pomni Misteri yang kedua adalah Gimana bisa karakter utama yang bernama Pomni Bisa ketemu jalan keluar-nya Ya, meskipun itu tetap gagal Karena justru dia masuk ke tempat ruang hampa Atau bisa dibilang The Void Kemungkinan itu Belum pasti juga mungkin ini mustahil Yaitu Pomni memiliki kemampuan yang Atau hanyalah alusinasi Tapi gimana bisa dia Memasuk malah justru Kepindah ke dunia Void Sungguh misterius juga kan Dan ditambah lagi Menurut pengakuan dari Jack Seragata termasuk Ganger Tidak ada jalan keluar Dan bahkan mereka tidak pernah melihat Pintu keluar tersebut Oke, misteri yang ketiga adalah Mental Ufferted Mental Ufferted adalah Mental ketika seseorang mengalami titik terandah Yang akan menjadi makhluk geliks Hitam dan mata banyak Yang ingin mencari jarang keluar Terbukti ada di bawah tanah tenta sirikus Dan amin juriga Kalau karakter utama yaitu Pomni Juga akan terikut menjadi makhluk Ufferted Karena mengingat Pomni sudah langsung mengalami mental Mungkin Pomni dulunya adalah Karakter Eh, pekerjaan kantoran Terbukti di Wikipendom Dia itu berusia 25 tahun Tentunya dia punya dapat pekerjaan Terbukti ketika Pomni Mengeksplor cari jalan keluar Yang dipenuhi barang-barang kantornya Tapi ini masihlah teori Karena mengingat Pomni Yang berupa kangkar utama Tentunya punya Pro Amor yang secara Bebas Selamat Oke, segitu saja Untuk video kali ini Maaf karena durasinya Tidak mau lama-lama Dan jika kalian punya pendapat Atau teorian Kalian bisa komen di bawah Dan juga Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel Fitmunikaratun Dan Bye Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.